Alat dan bahan yang digunakan antara lain telinga yang sudah dipotong dari kertas AVS dan jarum bako atau jarum karung berikut ini merupakan langkah-langkah kegiatannya jika sudah digaris lingkaran menggunakan pensil berikutnya gunting mengikuti garis dengan rapi sebisa mungkin langkah keempat jika tanda sudah digunakan jangka untuk membentuk lingkaran yang kecil seperti ini langkah keempat jika tanda sudah dibuat gunakan jangka untuk membuat lingkaran berikutnya langkah kelima gunting lingkaran yang sudah dibuat tadi langkah keenam tambahkan lem ke lingkaran kertas AVS lalu tempelkan ke kardus yang sudah dipotong lingkaran di awal tadi langkah ketujuh tempelkan juga bagian telinga singa yang sudah disiapkan sebelumnya langkah kedelapan gambarlah wajah singa menggunakan spidol hitam langkah ke sembilan lubangi kardus menggunakan jarum bako atau jarum karung secara melingkar di ujung kardus setelah sudah jadi seperti ini sekarang kita ambil benangnya kita masukkan benang ke jarum tarung bako yang besar kita tarik agak panjang kalau sudah kita potong sekarang kita ikan kita ikan berlapis ya terulang kali langkah ke sebelas masukkan jarum bako atau karung ke lubang yang sudah dibuat tadi setelah itu rajut sampai selesai hingga semua lubang terisi selamat menikmati selamat menikmati langkah ke dua belas ikat benang wall dari belakang dengan rapat agar benang tidak terlepas lalu gunting sisa benang yang masih ada agar terlihat rapi langkah ke tiga belas boleh juga ditambahkan dengan hiasan garis lurus di bagian kepala singa menggunakan crayon warna orannya sebagai variasi nah kerajinan benang wall bentuk singa pun sudah jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati